Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau kembali menerima penyerahan sekor hewan primata, jenis siamang dari warga Kabupaten Rokan Hulu. Siamang tersebut merupakan hewan peliharaan yang diasuhnya sejak 7 tahun yang lalu. Siamang yang diamankan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau merupakan milik pasangan suami istri warga Rokan Hulu, yaitu pasangan Endes Bernawi dan Elvi Iryani. Hewan primata yang dilindungi ini diamankan setelah pasangan suami istri ini menghubungi pihak BBK SD Riau untuk menyerahkan siamang tersebut. Menurut Kepala BBK SD Riau, Suharyono, siamang tersebut sudah dipelihara selama 7 tahun terakhir. Namun dengan kesadaran pribadi, akhirnya pasangan ini menyerahkan kepada pihak BBK SD Riau. Suharyono juga memberikan apresiasi kepada pasangan suami istri tersebut dan meminta masyarakat untuk mencontoh sikap dari dua orang tersebut. Karena jika tidak, masyarakat bisa terjerat kasus hukum jika terbukti memelihara hewan-hewan dilindungi. Teporan di call center kita, call center balik besar KSD Riau, ada pasangan suami istri yang bernama Endes Bernawi dan istrinya namanya Elvi Iryani. Yang bersangkutan melaporkan bahwasannya telah memelihara siamang selama 7 tahun. Atas dasar laporan tersebut, langsung kami lakukan projek dengan tim di lapangan, tim WRU kami, Wildlife Rescue Unit kami, langsung ke lapangan menemui Pak Bernawi tadi. Dari keterangan yang kami peroleh bahwa pasangan suami istri ini telah merawat selama kurang lebih 6 tahun. Dia memungut anak dulu, anak siamang yang ditinggal induknya pada saat terjadi kebakaran di Kabupaten Rokan Hulu pada saat itu. Ini adalah satu contoh yang positif dengan kesadaran pribadi, dengan kesadaran dari pasangan suami istri Pak Embas Bernawi dan Ibu Elvi Iryani menyerahkan satwa yang dilindungi. Kenapa? Kalau sampai ketahuan seseorang memelihara satwa yang dilindungi secara tidak sesak, maka bisa terkena masalah pidana. Yaitu ada ancaman di pasal 20 Undang-Undang nomor 5 tahun 90, diuntuk pasal 40 di Undang-Undang nomor 5 tahun 90. Selanjutnya, hewan permata jenis siamang ini akan dirawat dan dilepasliarkan ke habitat aslinya jika memungkinkan. Dari Pekan Baru, Purwanto Ceria TV melaporkan.